Pemirsa Anda mengikuti News Update, Berita 1 bersama saya Donny De Keiser. Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus pembunuhan ade Sarah Angelina Suroto. Saat ini polisi tengah mengumpulkan keterangan dari sejumlah teman korban maupun tersangka. Polresta Bekasi Kota melimpahkan penanganan kasus pembunuhan ade Sarah Angelina Suroto dengan dua tersangka yaitu Ahmad Imam Al-Hafid dan Ashifa Ramadhani ke Polda Metro Jaya. Pelimpahan dilakukan atas beberapa pertimbangan diantaranya banyaknya tempat kejadian perkara mulai dari penyiksaan hingga lokasi pembuangan jenazah korban yaitu Tol Bintara Kota Bekasi. Penyidik juga melimpahkan penanganan kedua tersangka ke rutan Disres Krimun Polda Metro Jaya. Hari selesai siang Polda Metro Jaya memeriksa dua teman pelaku yaitu Algi dan Galan. Algi dan Galan diketahui sempat diminta tolong oleh pelaku untuk membawakan aki mobil. Ini akan kita gali dari dua orang ini, Algi dan Galan, yang saat ini kedang kita datangi ke tempat kuliahnya di Kalbis untuk dimintakan ketanggan di sana. Sekarang melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya, ke Direkturat Kriminal Umum. Berkaitan dengan banyaknya TKP-TKP yang dilalui oleh pelaku dalam kaitan pembunuhan terhadap korban.